Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengaku mengenal dekat almarhum Taufik Kemas dan memiliki hubungan baik semasa hidup. Bahkan ia seringkali berdebat dan berujung pada marahnya Taufik Kemas. Ahok mengungkapkan kenangan itu ketika menghadiri haul ketiga meninggalnya Taufik Kemas yang digelar di kediaman Megawati Soekarno Putri di jalan Toku Umar Menteng, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala Ketua Umum Nasdem Suryapaloh, Menteri Kabinet Kerja dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama terlihat di acara haul ketiga meninggalnya Taufik Kemas Rabu Malam. Ahok yang hadir lebih dulu tidak segera memasuki tempat acara justru menantikan kedatangan Jokowi kemudian bersama-sama memasuki kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Ahok mengaku punya kenangan dengan Mendiang Taufik Kemas. Mendiang dikenal sebagai tokoh yang suka berdebat dan sering mereka berdua berdebat serta berujung pada marahnya Taufik kepada Ahok. Selain itu, Mendiang Taufik dikenal Ahok tokoh yang gigih memperjuangkan empat pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang 1945, Bineka Tunggal Ika dan NKRI. Perdebatan Ahok dan Mendiang juga terjadi saat penggunaan kata pilar kebangsaan yang bagi Ahok lebih tepat menggunakan istilah empat fondasi ketimbang menggunakan kata empat pilar. Haul ketiga Taufik Kemas itu dihadiri berbagai tokoh penting baik dari jajaran birokrasi maupun tokoh politik. Bagaimana pelaksanaan haul di kediaman di Tuku Umar saat ini? Ya, Dita dan juga Rizky memang benar saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang menggelar haul meninggalnya Taufik Kemas yang bertempatkan di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri yang berlokasi di Jalan Tuku Umar, Jakarta Pusat. Dan acara ini memang sudah berlangsung sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat dan menurut pantauan kami di lokasi para tamu undangan sudah berdatangan sejak pukul 15 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Dalam acara ini turut hadir yaitu pengurus dari jajaran DPD, DPC, PAC dan juga ranting PDIP. Dan untuk pengamanan sendiri di kediaman Megawati Sukarno Putri ini pengamanan cukup dilakukan begitu ketat. Sejumlah kepolisian berjaga di sepanjang Jalan Tuku Umar dan bahkan arus selalu lintas di Jalan Tuku Umar pun sempat ditutup. Dan hanya bisa digunakan bagi tamu undangan saja. Ada pun konfirmasi dari pihak penyelenggara yaitu dari Sepjen PDIP Hasto Kristanto dan juga dari Ketua Penyelenggara Ahmad Basarah yang menjelaskan bahwa acara ini digelar untuk memperingati atau mengenang 3 tahun wafatnya Taufik Kemas. Dan tadi kami melihat beberapa tamu undangan yang hadir. Di antaranya ada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi Dodo yang didampingi oleh Ibu Iryana dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan juga ada Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahyapurnama yang datang bersamaan bersama dengan Presiden dan juga Wakil Presiden. Selain itu juga ada Menteri Dalam Negeri yaitu Cahyokumolo dan juga Panglima TNI Gatotur Mantio serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saifulloh. Selain itu juga ada Ketua DPR Adekomarudin serta Menkumham yaitu Yasona Lawli dan juga Menteri Luar Negeri Reto Masudi serta ada Menteri Kelautan Susi Pujastuti dan juga Ketua Umum Partai Golkar yaitu Setia Novanto dan Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh. Jika kita mengenang kembali pemirsa, Taufik Kemas ini meninggal pada 8 Juni 2013 di sebuah rumah sakit di Singapura di usianya yang ke-70 tahun. Saat wafah Taufik tengah menjabat sebagai Ketua MPR dan memang Taufik Kemas ini semasa muda dikenal sebagai aktivis. Selama bertahun-tahun Taufik Kemas mendampingi Megawati Soekono Putri saat menjadi Presiden kelima Republik Indonesia dan pada saat memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan pada saat ini para tamu undangan beserta keluarga dari Megawati Soekono Putri sedang melangsungkan acara buka bersama dan setelah itu akan dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama. Dita dan juga Rizki. Baik, secementari terima kasih laporannya Anda langsung dari kawasan Tukumar, Jakarta Pusat. Kita kembali lagi pemirsa setiap jalan Jogo Karyan. Bagaimana kemeriahannya kita akan bergabung dengan Benita Ria Gini langsung dari Yogyakarta. Danita. Benita Rizki, suasana Ramadan khususnya di kampung Ramadan Jogo Karyan terasa dan saat ini berbuka puasa sudah selesai dilaksanakan oleh jamaah maupun masyarakat yang mengikuti kegiatan buka puasa di Masjid Jogo Karyan. Bila kita melihat di belakang saya itu, itu memang benar sebelumnya dikatakan bahwa di kampung Jogo Karyan ini, khususnya di Masjid Jogo Karyan ini disediakan lebih dari seribu porsi takjil. Berupa nasi takjil antara seribu hingga seribu lima ratus yang setiap harinya dibagikan. Selain itu juga di sepanjang jalan Jogo Karyan ini juga ada stand-stand pasar sore yang bisa dinikmati ataupun dikunjungi oleh masyarakat sekitar sambil menunggu berbuka puasa. Ada 250 stand yang bisa dikunjungi oleh warga ataupun masyarakat Yogyakarta. Ketua Panitia, Mas Husna Septian sudah bersama saya akan menanyakan secara detail. Apa kemudian kegiatan-kegiatan dan sudah dilaksanakan berapa lama kampung Ramadan ini, Mas? Ya, Alhamdulillah pada tahun ini adalah tahun ke-12 diselenggarakannya kampung Ramadan Jogo Karyan. Ada pun kegiatan-kegiatannya, yang pertama adalah takjil. Jadi di setiap sorenya ada seribu sampai seribu lima ratus takjil yang kami bagikan secara gratis kepada warga Jogo Karyan dan warga Jakarta pada umumnya seperti itu. Jadi bagi warga Yogyakarta silahkan datang ke Masih Jogo Karyan, silahkan menikmati takjil, seribu lima ratus takjil. Dan di sepanjang jalan Jogo Karyan ada sekitar 250 pedagang pasar sore yang menyajikan dagangan khas Ramadan. Ada perna pernik, busana muslim, dan makanan khas di bulan Ramadan. Di setiap malamnya ada taraweh, dan di taraweh pertama dan sampai taraweh keempat, kami mendatangkan imam dari Palestina, yaitu adalah Sheikh Mutasim Billah. Beliau akan membersamai di Masih Jogo Karyan selama 4 hari, di taraweh pertama dan taraweh keempat. Dan di malam Jumat atau di Kamis malam, di Masih Jogo Karyan diselenggarakan taraweh alam Madinah. Jadi bagi warga Yogyakarta silahkan datang di malam Jumat, silahkan menikmati taraweh alam Madinah yang dibacakan satu jus penuh seperti itu. Mas, dari 12 tahun, selama 12 tahun kegiatan kampung Ramadan Jogo Karyan ini dilaksanakan bedanya seperti apa Mas? Tahun ini ada yang spesial mungkin? Ya, Alhamdulillah pada tahun 2016 ini, Mas Jogo Karyan menginjak ke tahun kelima puluh tahun, jadi pas setengah abad Mas Jogo Karyan. Di momen ini, kami mencoba untuk membangkitkan spirit kembali kampung. Jadi, tema di tahun ini adalah berdakwah membangun kampung Indonesia. Jadi, di sini kami memberikan spirit bahwa kampung adalah milik masjid dan masjid adalah milik kampung. Jadi, yang sebelumnya kampung, orang-orang kampung itu bukan orang-orang masjid dan orang-orang masjid itu bukan orang-orang kampung. Di sini kami mencoba untuk meleburkan, jadi memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat seperti itu. Terima kasih, Mas Husna. Selamat melanjutkan kegiatannya ya, Mas. Selama 12 tahun kegiatan ini terus-terus dilakukan ataupun secara turun termun terus dilestarikan. Jadi, memang mas kakak Yogyakarta bisa menikmati kalau ingin menunggu berbuka puasa bisa ikut buka puasa bareng di Masjid Jogo Karyan ini dan bisa menikmati 250-an yang bisa dikunjungi oleh masyarakat Yogyakarta khususnya. Kita kembalikan ke Anda Rizky, juga Mita. Baik, terima kasih dari Tariadini, laporannya langsung dari Jogos Jakarta. Yang pemirsa menjelang hari raya. Tisa dan juga Salat Tarawih di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kami akan ajak Anda menuju ke lokasi, ada Tisa Noveni di sana. Tisa, apakah memang benar nantinya Presiden Joko Widodo dan juga jajarannya kementerian juga akan hadir di sana, melaksanakan Salat Tarawih di Masjid Istiqlal? Ya, baik Alfat menjawab informasi yang beredar di masyarakat ataupun di sekitar jemaah Masjid Istiqlal ini. Dia mengatakan bahwa kemungkinan nanti Menteri Agama Lukman Hakim Syekhuddin dan juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan hadir di Masjid Istiqlal ini. Tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak Panitia. Pihak Panitia mengatakan bahwa belum ada konfirmasi yang jelas atau kemudian pasti dari keduanya, baik dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Menteri Agama Lukman Hakim Syekhuddin yang akan datang ke Masjid Istiqlal ini. Belum bisa dipastikan apakah mereka akan datang atau tidak. Namun kalau kita berkaca bahwa saat ini di Masjid Istiqlal tengah dilakukan ibadah sholat isya, yang artinya setelah ibadah sholat isya ini beberapa menit kemudian akan dilakukan ibadah sholat tarawih, kemungkinan keduanya yaitu Menteri Agama dan juga Presiden Joko Widodo tidak akan hadir di Masjid Istiqlal malam hari ini untuk menjalankan ibadah sholat tarawih pertama di 1 Ramadan 1437 Hijriah ini. Dan kalau boleh kami gambarkan bagaimana kondisi di Masjid Istiqlal saat ini, baru saja sekitar beberapa menit yang lalu jamaah di Masjid Istiqlal ini melakukan dan tengah melakukan saat ini ibadah sholat isya secara berjamaah di sini. Kalau kami boleh bandingkan bagaimana kondisi ketika ramainya ibadah sholat maghrib tadi, sekitar 1 jam yang lalu di Masjid Istiqlal, kondisi di Masjid Istiqlal pada saat melaksanakan ibadah sholat isya ini kondisinya jauh berkali-kali lipat lebih ramai. Bahkan kalau bisa kita perlihatkan pemirsa bahwa kondisi di Masjid Istiqlal ini hampir semua syaf di lantai 1 ini sudah dipenuhi baik oleh jamaah pria ataupun juga jamaah wanita. Nah untuk ibadah pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Istiqlal ini akan dibagi menjadi 2 sesi sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di mana sesi pertama ini akan dilakukan setelah ibadah sholat isya, artinya nanti beberapa menit kemudian setelah dilakukan cerama ataupun tausiyah, usai sholat isya kemudian akan dilakukan ibadah sholat tarawih sesi pertama yaitu 8 rakaat masing-masing dengan 2 salam plus 3 rakaat sholat witir. Dan sesi kedua akan dilanjutkan beberapa menit setelah jedah dari sesi pertama yaitu akan dilakukan ibadah sholat tarawih sebanyak 20 rakaat plus 3 rakaat sholat witir. Nah untuk masing-masing imam yang akan memimpin ibadah sholat tarawih di Masjid Istiqlal untuk sesi pertama ataupun sesi kedua, di mana sesi pertama ini akan ada Imam Hasanuddin Sinaga yang akan menjadi imam sholat tarawih di sesi pertama, kemudian di sesi kedua ada Imam Marto Mumalaeng, dan yang akan menjadi muazzin untuk sesi pertama ibadah sholat tarawih di Masjid Istiqlal ini yaitu Dr. Andes Haji Abdul Wahid, dan di sesi kedua nanti ada muazzin atau sama Haji Sayuti. Sedangkan yang akan menjadi khotip dalam sholat tarawih 1 Ramadan 1437 Hijriah ini, ada Dr. Muzami Bashuni yang akan menjadi khotip pada malam hari ini untuk mempunyai kancar ramah kepada para jemaah di Masjid Istiqlal Jakarta ini. Dan pemirsa, tadi juga ketika melaksanakan ataupun sebelum melaksanakan ibadah sholat isya, pihak panitia mengatakan bahwa mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang sudah bersedia menjalankan ibadahnya di salah satu besit terbesar di Asia Tenggara, itu besit Istiqlal, untuk melaksanakan ibadah hari pertama sholat tarawih 1437 Hijriah. Dan ia juga memberikan berupa saran, pesan, ataupun juga nasihat kepada para jemaah agar melakukan infak dan sadakoh untuk meningkatkan amal dan ibadah mereka yang lebih berlipat-lipat lagi pahalanya di bulan suci Ramadan sepanjang satu bulan ini. Dan selain itu pemirsa, ada juga beberapa agenda yang kami catat selain ada agenda rutin tentunya yaitu pelaksanaan ibadah sholat tarawih setiap malam selama satu bulan penuh. Di Ramadan 1437 Hijriah ini juga ada ibadah sholat rawatib 5 waktu, kemudian ada ibadah itikaf, kemudian ada tausiyah jelang berbuka puasa, kemudian juga ada pembagian ta'jil dan makanan berbuka puasa. Kabarnya akan ada sebanyak 3.000 kotak makanan berupa ta'jil dan juga makanan menu utama yang akan disediakan oleh pihak panitia dari Masjid Istiqlal ini untuk menjamu para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah berbuka puasa di Masjid Istiqlal ini. Kabarnya, budget ataupun dana yang akan dikeluarkan ataupun anggaran yang dikeluarkan untuk setiap harinya untuk menyediakan 3.000 porsi makanan berat dan juga makanan ta'jil ini mencapai budget 45 juta rupiah perharinya. Dan kalau dikalkulasikan selama satu bulan akan ada sebanyak 1,35 miliar rupiah. Anggaran akan dikeluarkan untuk memberikan makanan kepada para jemaah tarawih ataupun juga umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah sholat maghrib dan juga melaksanakan ibadah berbuka puasa di Masjid Istiqlal ini. Dan selain itu pemirsa, selain pembagian tajil dan juga makanan berbuka puasa yang banyak 3.000 porsi, juga akan dilakukan tausiah jelang tarawih, kemudian akan dilakukan tadarus Quran setelah tarawih, kemudian ada siraman rohani jelang tarawih, kemudian ada dialog interaktif. Untuk membedah kitab, akidah, syariah dan juga akhlak, kemudian ada tentunya periman sakat infak sadako vidiah di Al-Fatah di lantai dasar. Dan juga akan dilakukan santunan lebaran untuk anak yatim dan juga akan dilaksanakan takbir akbar nasional nantinya. Dan untuk pemberian infak sadako ini tentunya diterima oleh pihak panitia di bagian Al-Fatah di lantai dasar pemirsa. Untuk sementara itu dapat kami kabarkan kepada Anda pemirsa dan Al-Fat, kita kembali ke studio. Al-Fat. Baik Tisah, sembari kita menunggu bagaimana pelaksanaan sholat tarawih, kita akan ke kantor PBNU terlebih dahulu, dimana PBNU sebelumnya menyatakan bahwa tahun ini merupakan tahun kebersamaan bagi umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan.